Intro Hai teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas tentang materi pola bilangan dengan soal diketahui Pada barisan aritematika jumlah 5 suku pertama adalah 310 dan jumlah 5 bilangan terakhir adalah 55 Ditanyakan beda barisan tersebut negatif 3, maka suku pada barisan tersebut adalah Baik, sahabat peneliti, untuk menjawabnya yang pertama kita akan mencari dari 5 suku pertama adalah U1 Berarti kita akan mencari U1 Cari U1 atau A-nya Dengan memanfaatkan jumlah suku ke N atau SN N per 2 dikalikan 2A ditambah N kurangi 1 kali B Kita tahu sendiri, untuk SN-nya seluruhnya berarti kita lihat 310 Kemudian B-nya bedanya adalah negatif 3 Kita masukkan angka-angkanya berarti ini 310 sama dengan N-nya karena 5 suku pertama berarti 5 per 2 D kali 2A ditambah N kurangi 1 berarti 5 kurangi 1 kali B, B-nya adalah negatif 3 Kemudian 310 sama dengan 5 per 2 dikali 2A ditambah 5 kurangi 1 adalah 4 4 dikali negatif 3 berarti negatif 12 Kemudian 310 sama dengan 5 per 2 dikali 2A ditambah 10 Menjadi dikurangi 12 kemudian 310 sama dengan 5 per 2 kali 2 hasilnya adalah 5A dikurangi 5 per 2 kali 12 hasilnya adalah 30 berarti 310 sama dengan 5A dikurangi 30 kemudian 310 30 nya pindah sebelah kiri menjadi ditambah 30 sama dengan 5A A nya sama dengan 310 ditambah 330 hasilnya 340 ini dibagi dengan 5 berarti A nya diperoleh sama dengan 68 kemudian kita akan mencari nilai A pada 5 suku terakhir yang kedua cari nilai A juga sama rumusnya menggunakan rumus SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 kali B kemudian kita tuliskan SN nya pada 5 suku terakhir itu adalah 55 sama dengan N nya 5 per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 berarti 5 kurangi 1 kali negatif 3 55 sama dengan 5 per 2 dikali dengan 2A ditambah 5 kurangi 1 kali 3 5 kurangi 1 adalah 4 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 12 kemudian 55 sama dengan 5 per 2 dikali 2A dikurangi 12 55 sama dengan 5A dikurangi 30 kemudian 55 ditambah 30 sama dengan 5A A sama dengan 55 ditambah 30 85 dibagi dengan 5 A nya sama dengan 17 kemudian kita akan mencari UN terakhirnya UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B berarti UN nya adalah A nya 17 ditambah N kurangi 1 N kurangi 1 kali negatif 3 berarti 17 ditambah N nya adalah 5 kurangi 1 kali negatif 3 berarti 17 ditambah 5 5 kurangi 1 adalah 4 kali negatif 3 berarti negatif 12 berarti 17 ditambah negatif 12 hasilnya adalah 5 kemudian kita akan mencari nilai N nya cari N berarti untuk mencari N nya UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B UN nya adalah 5 kemudian A nya diketahui 68 ditambah N kurangi 1 N nya belum diketahui N kurangi 1 kali B nya negatif 3 5 sama dengan 68 dikurangi 3 N ditambah 3 berarti 5 sama dengan 71 dikurangi 3 N kemudian 3 N sama dengan 71 dikurangi 5 berarti 3 N sama dengan 66 N sama dengan 66 bagi 3 jadi nilai N adalah 22 baik sahabat brindy cukup sekian pembahasan soal kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video kembali Terima kasih telah menonton!